ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya mudah-mudahan sahabat ulc semuanya dimanapun anda berada dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun amin Oke sahabat semuanya pada kali ini saya akan mereview secara singkat mengenai ini sleeping bag sleeping bag ini produk dari big adventure ini seri mentawe ya seri mentawe saya mendapatkannya di marketplace big adventure nah ini eh kita bahas spesifikasinya aja ya nah spesifikasinya ini adalah eh apa seri mentawe ini dengan kompot ranknya di 13 derajat celcius kemudian transisi ranknya di 8 derajat celcius kemudian risk ranknya 3 derajat celcius nah ini eh apa sangat lembut ringan ya bahannya lembut dan ringan karena ini bagus untuk konsep ultralight ya konsep ultralight karena ini bisa di adjust ya ini ada ada ininya apa namanya ini teh webbing untuk nge adjustnya ini panjangnya untuk packingan normal ini kurang lebih 30 cm ya kurang lebih 30 cm tetapi ini bisa di adjust atau di bisa di press lagi lebih lebih ringkas lagi oke contoh ini ya kita press ini sampai bisa berapa centi gitu nah kita adjust oh nah ini bisa kita mengapatkan lagi bisa kita kecilkan lagi lah intinya supaya ringkas seperti itu nah ini nah ini uniknya ya ini bisa di kecilkan lagi sampai 20 cm lah kurang lebih nah ini mungkin buat temen-temen atau sahabat semuanya yang sudah beralih ke ultralight packingannya ini lebih apa lebih ringan lebih lebih ringkas lagi sehingga tidak memakan banyak space di carrier atau di tas kita nah ini dengan teknologi ada teknologi ini apa namanya memakai di dalamnya itu memakai thermal coil ya kalau gak salah ini thermal coil sehingga teknologi teknologi thermal coil ini akan memerangkap atau memantulkan panas tubuh kita sehingga ketika dipakai panas tubuh kita itu tidak keluar tidak jadi kondisi di dalam sleeping bag itu lebih hangat gitu ya walaupun di daerah yang di pegunungan yang dingin panas tubuh kita tidak terperangkap di dalam jadi muter terus bersirkulasi di dalam sehingga kondisi tubuh kita akan hangat kita buka aja ya kita coba dibuka di dalamnya seperti apa teknologi thermal coilnya itu seperti apa buka ini buat temen-temen yang bingung mencari sleeping bag yang ringan ringkas kemudian bagus gitu untuk ketinggian-ketinggian tertentu nah ini udah saya coba di gunung gede udah saya coba di gunung gede waktu itu cuman saya kurang tahu itu berapa derajat waktu itu di gunung gede cuman lumayan dingin kalau lihat kalau lihat di jam ini jam digitek ini tapi ini kayaknya tidak terlalu akuratnya disitu sampai 6 derajat tapi kayaknya enggak sih tidak sampai segitu 6 derajat kalau disitu nah waktu itu lumayan sih dinginnya kalau di luar tapi setelah dipakai ini walaupun memang masih terasa ya dinginnya itu masih terasa karena ee dinginnya waktu itu sangat ekstrim sekali menyiasatinya yaitu dengan ee layering yang bagus ya di dalamnya kita pakai layer-layer kaos gitu ya pakai kaos dipakai rangkap saya waktu itu pakai ee layeringnya pakai tiga kaos di dalam itu pakai dua ya baju kaos pakai dua kemudian pakai jaket yang ini nah baru memakai ini dan kaki pakai ee kaos kaki nah lumayan nyaman lah nah di dalamnya itu yang disebut dengan teknologi thermal coil ini ada coilnya disini ada kayak seperti apa namanya aluminium foil kayak gitu ya ada seperti ini ya ketika kita masuk ke dalam itu ini panas kita dipantulkan lagi sehingga terperangkap di dalam dan tubuh kita jadi hangat nah seperti ini ya thermal foilnya ini tipis ya tipis sekali tipis sekali ini seri ee mentawai ini ada aninya mentawai jenisnya kemudian ini mumi ya bentuknya mumi seperti ini slatingnya ada di pinggir slatingnya ada di pinggir seperti ini nah tadi di dalamnya itu seperti ini thermal coilnya seperti ini ini bisa memantulkan panas tubuh kita yang terperangkap di dalam sehingga terasa hangat ini ya kemudian ini ada tali untuk mengencangkan ya untuk mengencangkan nanti disini mengencangkan sehingga wajah kita tertutup seperti apa ringkut gitu ya seperti kerudung gitu nah disini tapi memang ini ada kekurangannya ini tidak terlalu kuat ini apa namanya ya ini untuk menguncinya itu tidak terlalu kuat sehingga kadang-kadang ini tuh melorot melorot lagi ini udah saya coba memang ini kurang kuat jadi melorot mungkin untuk ee apa big adventure bisa memperbaikinya untuk seri mentawai ada apa nih ini diperbaiki mungkin ini ada pengait sepertinya untuk ketika kita mencuci digantung ini digantungnya disini ini dua tuh ada dua untuk menggantung ketika kita mencuci ini ini belum dicoba di gunung-gunung yang lain baru dicoba di gunung gede apakah di gunung yang lain ee yang ketinggiannya di atas 2.900an masih nyaman atau tidak tidak saya belum coba mudah-mudahan nanti bisa dicoba di gunung-gunung yang lain ini sangat ringkas ya ya sahabat semuanya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi sahabat semuanya yang ingin membeli ee sleeping bag dengan konsep ultralight ringan dan ringkas oke terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati